Halo guys, balik lagi di channel OyaMovie Kali ini kita akan merekap sebuah film horror yang menceritakan Sekelompok orang yang mencari hantu penasaran di sebuah rumah Yang dulunya adalah rumah sakit khusus wanita Judulnya adalah Harlan Manor Langsung saja kita bahas ya guys, enjoy the movie Tiga tujuh tahun yang lalu, di timur laut Missouri Seorang wanita keluar dari mobilnya dengan gemetar ketika melihat sebuah rumah Wanita ini adalah seorang cenayang Di dalam rumah itu, dia berteriak histeris dan muntah-muntah ketika melihat sebuah pintu yang digembok di depannya Scene kembali ke saat ini Sekelompok pemburu hantu bernama Spirit Chaser Yang terdiri dari Jenny, Gilroy di sebelah kiri, Evan sebelah kanan, dan Ziki di depan Mereka sedang menjelidiki sebuah pendapakan di Harlan Manor Dan saat mereka mengecek melalui pemantau suara, mereka mendengar suara nafas hantu wanita tersebut Mereka pun sangat bersemangat Di perjalanan, Evan membalas pesan istrinya untuk mengurus perceraian Sedangkan Gilroy sibuk mengecek berita-berita mistis yang terjadi di Harlan Manor Setibanya di Harlan Manor, pemilik rumah bernama William telah menunggu mereka Di dalam, William pun menjelaskan sejarah mengenai rumah ini Di sini saya akan menjelaskan kurang lebih secara detail apa yang terjadi di rumah ini Rumah ini dibangun pada tahun 1917 oleh Samuel Harlan, seorang psikolog dan dokter bedah Rumah ini dulu adalah asrama untuk gadis-gadis yang bermasalah Tahun 1924, Samuel meninggal dan sekolah ini diserahkan kepada adiknya Thomas yang juga seorang dokter Thomas ingin mengubah tempat ini menjadi rumah sakit khusus wanita dengan kondisi medis atau kejiwaan Lalu Thomas menemukan investor untuk membangun rumah sakit dan selesai pada tahun 1941 Investor ini mempunyai simpanan yang hamil dan dia ingin melakukan aborsi di sini Dan Thomas melakukannya di ruang bawah tanah Pada masa itu, Thomas dan istrinya Adelaide sering melakukan praktik aborsi Suatu saat, seorang gadis berumur 15 tahun dibawa ke rumah sakit ini untuk observasi Tapi beberapa bulan kemudian dia hamil Gadis itu mengatakan bayi itu tiba-tiba ada di rahimnya Thomas dan istrinya pun akan melakukan aborsi Tetapi, gadis itu tiba-tiba menusuk Adelaide hingga tewas Orang bilang gadis ini kesurupan dan membunuh siapapun yang menghadangnya Gadis ini bernama Sarah Anegaret Thomas lalu menjutikan racun ke gadis ini Akhirnya gadis ini pun dan bayinya yang belum lahir tewas mengenaskan Setelahnya, Thomas diketahui banyak melakukan pelecehan terhadap pasien wanita di rumah sakit ini Akhirnya polisi pun menangkapnya Tapi Thomas melakukan bunuh diri di saat ultahnya yang ke-60 Dengan cara gantung diri Rumah sakit pun ditutup tahun 1955 Dan rumah ini dilelang Selama 20 tahun banyak orang yang memilikinya Tapi tidak ada yang bertahan hingga setahun Hingga pada 1973 Kakek William membeli rumah ini Penghuni rumah yang tinggal di sini Tidak bertahan lama hingga ada yang menjadi gila Ini adalah sejarah dari Hartlan Menor Lalu Evan bertanya Ruangan mana saja yang sering terjadi hal-hal mistis Evan pun menjawab Kamar Thomas adalah tempat yang paling banyak kejadian mistisnya Mereka pun menuju kamar Thomas di lantai 1 Mereka merasa ada aura buruk di kamar ini Saat mereka berkata sembarangan Tiba-tiba sebuah laci terbuka sendiri Gil lalu menandai tempat ini Mereka lalu pergi ke ruang bawah tanah Diceritakan Thomas membangun jalan rahasia Yang menghubungkan asrama gadis dan kamar Thomas Agar Thomas bisa membawa gadis itu Tanpa diketahui untuk enak-enak Mereka pun tiba di asrama gadis Tempat Zeki mendapatkan foto hantu wanita EMF mereka pun berbunyi Tanda ada sesuatu di sini Lalu Gil menandai tempat ini juga Mereka lalu melanjutkan ke atas Saat tiba di lorong lantai atas Tiba-tiba termometer mendeteksi penurunan suhu Evan mencoba memanggil hantu Tiba-tiba sebuah pintu terbuka Saat didatangi tidak ada apapun di sana William memberitahu ini adalah tempat Sarah Anne dibunuh Di lantainya terdapat bekas cakaran dan noda darah Evan lalu menanyakan Apa ada ruangan lain? William lalu berkata ada satu ruangan lagi Tapi tidak pernah dikunjungi lagi beberapa tahun Evan dan Jenny pun pergi terlebih dahulu Sedangkan Gilroy masih sibuk memasang tanda di ruangan tersebut Di lorong tiba-tiba saja Gilroy tidak bisa bergerak dan bernafas Saat dicek melalui kamera thermal Ada titik dingin di atas Gil Tiba-tiba ada suara mengatakan Kalian tidak bisa mendapatkan dirinya Tidak diketahui siapa yang berbicara Apakah Harlan atau Sarah Akhirnya Gil bisa bernafas kembali Dan ada bekas cekekan di leher Gil Kata William kejadian ini pas tepat di bawah Harlan gantung diri Gil lalu menemui ZK di ruang komputer Dan meminjam kamera inflamerah Di ruangan bawah mereka pun tiba di pintu yang digembok William menjelaskan Di tempat ini sering terdengar suara-suara aneh dari dalam Evan pun meminta izin untuk membukanya Setelah gembok dirusak Tercium aroma busuk dari dalam ruangan Ruang operasi ini terlihat seperti ruang penyiksaan Tiba-tiba saja Jenny kesakitan dan emas Evan pun segera membawa dirinya keluar Mereka lalu menyudahi kegiatannya hari ini Di hotel ZK mengamati seluruh kejadian aneh yang terjadi hari ini Ada beberapa hal janggal yang terjadi Evan lalu menemui Gil untuk membatalkan kegiatan besok Karena dirinya merasa ada filasat buruk dengan rumah itu Gil pun membahas hubungan Evan dengan Jenny Mereka pun berdebat hingga berkelahi ZK lalu datang untuk melarai mereka Pada malam hari Jenny bangun dengan kesakitan di perutnya Dan menangis di kamar mandi Ternyata dirinya keguguran Esoknya mereka pun kembali ke rumah Harlan Alat-alat berburu hantu telah mereka siapkan semua Lalu mereka pun mengunci diri di rumah ini Malam pun tiba Evan pun menemui Jenny Lalu Jenny mengatakan semalam dia keguguran Evan sangat sedih dan kesal Kemudian mereka pun berpencar untuk mencari penampakan Scene kembali ke Gil Dia mencari Harlan di tempat dirinya gantung diri Sedangkan Evan duduk di pojokan tangga Lalu menggunakan ghost box untuk berkomunikasi dengan hantu Scene kembali ke Gil Pendeteksi gerak tiba-tiba menyala dan suhu ruangan pun menurun ZK mengatakan ada sesuatu di dekat Gilroy Gil pun menggunakan EVP dan terdengar suara lelaki yang menyuruhnya pergi Tiba-tiba di belakang Gil muncul hantu dan menghilang ZK lalu datang dan memperlihatkan foto Thomas di belakang Gilroy Lalu Gil menantang Harlan untuk keluar lagi Scene beralih ke Jenny yang ada di ruangan asrama gadis Jenny mencoba berbicara dengan Sarah Anne Scene beralih ke Gil Karena Harlan tidak muncul Gil pun menyerah dan mulai mencari Sarah Anne ZK lalu melihat op di kamar Harlan Yang menjatuhkan kamera statis Evan langsung mendatangi kamarnya Lalu melihat penanda yang ditempel terlepas dengan sendirinya Scene kembali ke Jenny Suhu di ruangan itu tiba-tiba turun Lalu Jenny bertanya melalui EVP Apakah yang dia inginkan? Lalu hantu Sarah pun menjawab rahimnya Jenny pun seketika panik Scene kembali ke Evan yang sedang merapikan kamera statis Evan lalu mencoba memanggil Harlan Tiba-tiba dari laci muncul obat yang tidak pernah ada sebelumnya Lalu suhu pun mulai mendingin Saat berbalik tiba-tiba di belakangnya muncul hantu Harlan Dan mendorong Evan ke dinding Evan pun terkejut setengah mati Ziki lalu mengatakan seluruh kamera statisnya bermasalah Lalu Evan pun menemui Gil Evan mengatakan disini sangat berbahaya Dan ingin mereka melupakan masalah semalam agar lebih fokus Evan pun lalu ke atas mencari Jean Tiba-tiba komputer dan seluruh lampu di ruangan Ziki pun mati total Gil lalu mendatangi kamar Sarah yang meninggal Lalu dia menantang Sarah N untuk keluar Menanyakan anak siapa yang diaborsi Dan kenapa membunuh Adelide Scene kembali ke Jenny Dirinya menuju ke ruangan aborsi di basement Dengan ketakutan dia masuk ke dalam Lalu bertanya apa Sarah N yang mengambil bayinya semalam Tiba-tiba hantu pun muncul dan menyerang Jenny Scene kembali ke Evan di kamar asrama Lalu dia mencoba EVP kembali Tiba-tiba terdengar suara berkata Dia, dia, dia Evan pun mencoba memanggil Sarah N Tiba-tiba saja boneka diranjang berpindah ke depan Evan Scene kembali ke Ziki Tiba-tiba layar kamera di ruang aborsi hidup Ziki segera mencari Jenny di ruang aborsi Tetapi Jenny pun hilang Dan hanya tersisa perlengkapannya saja Scene kembali ke Gil Di dalam ruangan Dia membuka wallpaper di dinding Lalu terlihat banyak tulisan di dinding yang mengutuk Harlan Gil pun mencoba menutup pintu dan menunggu di dalam Ziki kembali ke ruang komputer Lalu dia melihat Jenny sedang tidur di kamar asrama Saat ditatangi Ziki Ternyata Jenny telah kesurupan Jenny lalu mendekati Ziki Dan memukul kepalanya dengan palu hingga mati Scene kembali ke Gil Gil yang sudah menunggu Sarah N Tiba-tiba kesal Karena Sarah N tidak datang menampakkan dirinya Kembali ke Evan EMFnya pun tiba-tiba berbunyi Evan lalu berjalan ke arah EMF itu berbunyi Kembali ke Gil lagi Dia merasa mulai Mual Sakit kepala Dan sulit bernafas Saat Ian keluar Ternyata pintunya pun terkunci Gil mulai panik Tiba-tiba Pintu pun terbuka Jenny yang kesurupan Berdiri di depan pintu Dan berkata Dia mengandung saat datang kesini Tapi sudah tidak ada lagi Lalu menusuk Gil berkali-kali Evan yang mendengar teriakan Gil Segera ke atas Dan menemukan Gil sudah meninggoy Evan lalu mengecek kamera Gil Dan melihat Jenny lah yang membunuhnya Evan lalu mencari ZK di ruang komputer Tiba-tiba layarnya hidup semua Evan melihat Jenny di kamar asrama Dan berbicara melalui radio Jenny lalu menyuruh Evan pergi Evan segera berlari Dan menemukan Jenny Lalu dia mengajak Jenny untuk keluar Tapi Jenny langsung membenturkan Kepala Evan ke dinding Evan yang setengah sadar Melihat hantu Sarah Menariknya ke ruang aborsi Hantu Sarah dan Jenny pun berbarangan Menatapi Evan Lalu membunuhnya Sin pun berpindah ke sebuah keluarga Yang datang ke rumah ini Tiba-tiba saja Sang anak berteriak Sambil menunjuk ke jendela Yang ternyata Hantu Sarah dan Jenny Sedang berdiri menatapi mereka Film pun berakhir Sekian video ini Sebelum aku tutup Jika ada saran, masukan, dan kritik Langsung komen di bawah ya Agar channel ini Bisa semakin baik lagi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh